Nah Bung Hadi, ini sore ini malam ini pertandingan persahabatan antara Indonesia dengan Islandia sebagai pecinta sepak bola nih Bung. Bagaimana melihatnya nih Bung? Kalau saya lihat ini momen yang bagus ya buat Indonesia atau tim nasional Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tim nasional Indonesia juga mempunyai tim yang cukup baik untuk bertarung di ASEAN Games nanti ini adalah persiapan yang cukup baik dan cukup bagus ya. Tentunya buat Luis Mila bagaimana untuk memilah banyak pemain yang keluar masuk untuk melakukan seleksi diantaranya banyak sekali pemain senior yang sekarang juga bergabung. Ini tentu sangat baik buat perkembangan tim nasional Indonesia menjelang ASEAN Games nanti. Ini jawabnya juga cepat-cepat ya jawabnya udah kayak komentatorin nih. Sekalian. Nah Bung Hadi, ahai Gunawan. Nanti kan ini akan juga memandu jalannya pertandingan dalam hari nanti nih. Ada persiapan khusus nggak Bung? Yang pasti ngapalin ya, menghapal nama-nama pemain dari Islandia yang sangat sulit ya. Soalnya cukup banyak pemain yang belakangnya pake son-son-son-son dan itu luar biasa sulit untuk menghapalkannya. Khusus pemain-pemain atau tim nasional yang baru ya, seperti juga pemain-pemain dari Thailand atau Vietnam yang mempunyai spell yang sangat sulit. Itu salah satu tantangan yang luar biasa sulit buat kita. Harus menghafal nama-nama yang lebih dahulu. Sudah hafal untuk malam nanti? Lumayan. Sudah hafal, lumayan ya. Nah Bung, bisa cerita nggak nih sedikit aja mengenai pengalaman Bung Hadi Ahai Gunawan dalam mengkomentatori pertandingan sepak bola. Misalnya mungkin Bung Hadi pernah komentatorin pertandingan timnas Vietnam atau Tiongkok atau Thailand yang nama-namanya susah gitu Bung? Itu gimana tuh? Luar biasa ya, soalnya nama Vietnam, nama Thailand itu buat lidah Indonesia nggak mudah ya. Makanya saat kita awal itu mau ketemu sama Vietnam, saya sampai untuk membuka nama-nama pemain Vietnam. Dan saya kan juga punya teman-teman jurnalis dari Vietnam, saya sampai kirim WA apakah benar ucapan saya, semua segala macam. Jadi spellingnya tuh memang saya, benar-benar saya harus benar gitu. Tetep nggak belibet juga ya Bung ya? Ya sempat juga belibet awal-awal, tapi kena terus diulang-ulang ya akhirnya bisa. Bung Ahai, bisa ceritain juga nggak bagaimana awal mula nih menjadi komentator bola yang saat ini nampaknya diidolakan oleh para pecinta bola di Indonesia nih Bung? Sebetulnya nggak sengaja ya jadi komentator, karena saya kan sebetulnya produser gitu loh. Jurnalis olahraga ya? Jurnalis olahraga juga yang kadang-kadang meliput di event-event luar seperti itulah. Cuman waktu itu, karena memang saya sebagai produser, komentator saya yang khusus play-by-play itu nggak bisa hadir. Akhirnya karena saya sebagai produser bertanggung jawab, karena saya kan sering untuk memberif mereka segala macam, mem-treatment mereka. Akhirnya, yaudah lah biar saya aja yang tampil. Jadi awalnya nggak sengaja ya, karena menggantikan orang? Nggak sengaja, menggantikan orang. Justru langsung hits gitu ya? Karena saya nggak mau sama-sama yang lain. Kalau yang lain kan, apa namanya, pakemnya memang ya seperti itu. Maksudnya memang seperti European style, English style. Nah saya mencari style yang lebih ke Arab, Latin, jadi seperti itu. Tapi pakemnya harus benar itu. Lalu kemudian, mengapa menggunakan kata Ahai? Dari sekian banyak kata, kenapa Ahai yang dipilih? Datang dari mana tuh ide Ahai itu tuh, Bung? Ahai karena kita pertama kali untuk melakukan play-by-play, itu kan selalu timbul deg-degan gitu. Wajar lah pasti. Walaupun saya produsernya, tetap aja saya nggak terlalu berani juga untuk melakukan hal itu. Jadi kata Ahai itu ya untuk melepaskan ketegangan aja lah, supaya lebih enak gitu loh. Kenapa munculnya jadi Ahai? Apa yang Mas, sebelumnya memang biasa menyebutkan kata Ahai. Jadi nggak sengaja keluar saat mengkomentatori bola gitu, Bung? Kalau saking tegangnya, kalau kita ngomong Ahai gitu kan, nanggung gitu kan. Dan kata-kata Ahai itu kan, kata-kata yang sering kita ucapkan dulu gitu, saat kita sekolah atau kuliah. Akhirnya, yaudah, kata itu yang paling enak gitu loh untuk... Jadi biar lebih lepas gitu ya, berkenakan kata Ahai gitu ya. Nah, Bung, ada referensi atau influence nggak dalam mengkomentatori pertandingan sepak bola? Sebetulnya sangat jumping ya, kalau saya sebetulnya sangat mengidolakan namanya Martin Taylor. Saya kalau misalnya liputan di luar itu, saya selalu mencari dia. Saya ingin selalu berdiskusi dengan dia, Martin Taylor. Tapi itu hanya mengidolakan, maksudnya bagaimana sisi jurnalisnya dari seorang komentator. Itu ya seperti Martin Taylor. Tapi untuk referensi saya, gaya saya, saya tidak mengikuti dia. Saya lebih ke Arab style, Latin style, seperti itulah. Bung Ahai, ngomong-ngomong sudah masuk ke dalam GBK belum? Sudah, sudah berapa kali? Sudah, sudah lihat langsung. Coba deskripsikan dengan tiga kata mengenai Stadion GBK yang setelah direnovasi ini, Bung. Keren, mutakhir, dan Ahai. Keren, mutakhir, dan Ahai. Keren, mutakhir, dan Ahai katanya ya, Bung. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali bincang-bincang bersama dengan Bung Hadi Ahai Gunawan. Namun, sesaat lagi masih di Stadion GBK Senen Jakarta, usai jeda pariwara berikut ini.